Berikut ini merupakan hasil pertandingan BRI Liga 1 2023 hari ini Beserta kelas main top skor dan top asis serta jadwal selanjutnya Liga 1 2023 Oke langsung aja kita bahas bos Berikut hasil lengkap pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 Dari hasil pertandingan BRI Liga 1 Indonesia 2023 sebelumnya Persikabo harus puas bermain imbang dengan skor akhir 2 sama atas Persis Solo Pertandingan antara Ranusantara FC vs PSCS Semarang Berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Ranusantara FC Pertandingan antara Dewa United vs PSS Leman Berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Dewa United Pertandingan antara Arema FC vs Borneo FC Berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Borneo FC Pertandingan antara Persebaya Surabaya vs Persib Bandung Berakhir dengan skor 2-3 untuk kemenangan Persib Bandung Pertandingan antara Persija Jakarta vs Baritoputra Harus puas bermain imbang dengan skor akhir 1 sama Berikut hasil BRI Liga 1 Indonesia 2023 hari ini Minggu tanggal 8 Oktober 2023 Pertandingan antara PSM Makassar vs Madura United Berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Madura United Untuk kalian yang ingin melakukan transaksi Jangan lupa pakai BRIMO Karena sepak bola olahraganya BRIMO Mobile Bengkingnya BRIMO berikan semangatmu Berikut daftar top skor sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Gustavo Almeida dari Arema FC Dengan torehan 11 gol Dan di pingkat kedua ada David Gasilva dari Persib Bandung Dengan torehan 10 gol Berikut daftar top asis sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Alexis Mesidoro dari Persis Solo dengan torehan 7 asis Dan di pingkat kedua ada Stefano Lilipali dari Borneo FC Dengan torehan 7 asis Berikut daftar safekeeper dan upan terbanyak 31 Indonesia 2023 di hari ini Untuk safe terbanyak masih dipimpin oleh Sony Stevens dari DW United dengan torehan 58 kali safe Sedangkan untuk upan terbanyak masih dipimpin oleh Adam Najem dari Bayangkara FC dengan torehan 619 kali passing Berikut daftar kelas sementara BRI Liga 1 2023-2024 Di pingkat pertama ada Borneo FC dengan torehan 31 poin Di pingkat kedua ada Madura United dengan torehan 30 poin Di pingkat ketiga ada Persib Bandung dengan torehan 27 poin Di pingkat keempat ada Ranu Sentara FC dengan torehan 26 poin Di pingkat kelima ada PSIS Marang dengan torehan 24 poin Selanjutnya ada Barita Putra dengan torehan 22 poin Persibaya Surabaya dengan torehan 22 poin Bali United dengan torehan 21 poin Dan ada Dewa United dengan torehan 21 poin Di kelas main berikutnya ada Persija Jakarta dengan torehan 20 poin Persis Solo dengan torehan 20 poin Persi Kediri dengan torehan 18 poin PSM Makassar dengan torehan 18 poin PSS Leman dengan torehan 18 poin Dan ada Persita Tanggrang dengan torehan 14 poin Sedangkan untuk peringkat dasar kelas main Ada Arema FC dengan torehan 13 poin Persi Kabo dengan torehan 30 poin Dan ada Bayangkara FC dengan torehan 6 poin Berikut contoh pertandingan selanjutnya BRI Liga 1 2023-2024 Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 Akan ada pertandingan antara Persita Tanggrang versus Persi Kediri Yang akan digelar di Stadion Indomik Arena Tanggrang Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat LiveDivi.com Dan akan tanjukkan dengan pertandingan antara Bayangkara FC versus Bali United Yang akan digelar di Stadion Patriot Candra Bagabukasi Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat LiveDivi.com Pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023 Akan ada pertandingan antara Bali United versus Persi Baya Surabaya Yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat LiveDivi.com Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persi Kabo versus PSI Semarang Yang akan digelar di Stadion Wibawa Mukti Cikarang Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat LiveDivi.com Dan akan tanjukkan dengan pertandingan antara PSM Makassar versus Arema FC Yang akan digelar di Stadion Gora BJ Habibie Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat LiveDivi.com Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!